7 Fakta Unik Tentang Amerika Yang Tak Banyak Diketahui Orang Pasti sering dengar kata Amerika. Mendengar nama negara ini pikiran kita akan dibawa ke banyak hal yang dimiliki Amerika seperti kecanggihan teknologinya, budayanya, bangunan-bangunan ikoniknya, dan hal-hal luar biasa lainnya. Tapi dibalik keadidayaan salah satu negara super power ini, ada beberapa hal yang hanya sedikit saja diketahui oleh kita bahkan orang Amerika sekalipun. Mau tahu apa aja, berikut 7 hal yang unik yang jarang diketahui tentang Amerika. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya jika kalian klik tombol like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. 1. Bendera Amerika Penggunaan bendera Amerika dilihat sedikit tidak biasa dengan kebanyakan negara lain. Umumnya bendera negara dipasang atau digunakan untuk menandai bangunan pemerintahan atau bangunan resmi lainnya dari suatu negara. Namun di Amerika bendera ini biasa ditemui di restoran cepat saji, di halaman rumah, di dalam rumah-rumah, bahkan bendera ini pun tercetak dalam segala jenis barang-barang seperti baju, bantal, spray, muk, dan benda-benda lainnya yang dapat dibawa kemana-mana. Hal ini seakan menjelaskan bahwa orang Amerika sangat cinta dengan bendera tersebut, sehingga saat benda-benda tersebut dibawa kemanapun orang Amerika berada, mereka akan tetap membawa identitas negaranya bahkan di ujung dunia sekalipun. Selain tercetak di berbagai benda, bendera ini juga ada dan terpanjang di bulan. Faktanya ada enam bendera Amerika Serikat di bulan saat pendaratan pesawat Apollo, tidak diketahui apakah semua bendera tersebut masih berdiri di sana atau tidak. Dari penjelasan tersebut bisa dibilang bendera Amerika tersebar di seluruh dunia bahkan di luar bumi sekalipun. 2. Great Lakes Great Lakes adalah kelompok danau-danau besar yang ada di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Orang Amerika tahu betul bahwa danau superior adalah yang terbesar dibandingkan dengan kelompok Great Lakes lainnya. Penduduk asli Amerika Ojibwe menamai danau tersebut Gichigami. Tapi apapun panggilannya danau ini adalah danau air tawar terbesar di dunia, luas area permukaannya adalah 31.700 mil persegi atau 82.100 km persegi, kira-kira seukuran dengan wilayah Carolina Utara atau Skotlandia. Volume danau ini adalah 2.900 mil kubik atau 12.088 km kubik. Danau superior cukup besar untuk menutup seluruh wilayah Amerika Utara dan Selatan jika air itu setinggi kaki. Amerika membagi wilayah danau ini secara resmi dengan Kanada semenjak danau superior berada di sepanjang kedua negara tersebut. 3. Frequently Visited Museums Ada dua museum yang dinilai paling sering dikunjungi di Amerika, yaitu The Smithsonian National Air and Space Museum di Washington yang merupakan museum yang menampilkan benda-benda yang berhubungan dengan aviasi dan ruang angkasa terbesar di dunia. Di dalam museum itu juga menampilkan ride flyer dan modul perintah dari Apollo 11, pesawat yang mendarat di bulan untuk pertama kalinya dan orang yang mengendalikan pesawat itu adalah Neil Armstrong, manusia pertama yang mendarat di bulan. Museum yang kedua adalah New York's Metropolitan Museum of Art. Museum ini memiliki lebih dari 2 juta karya dari beberapa seniman ternama di dunia seperti Timonet, Rembrandt, Renoir, Van Gogh, Picasso, dan banyak lagi. Kedua museum ini memiliki sekitar 7 juta pengunjung pada 2017, sehingga membuatnya masuk dalam daftar museum yang paling banyak dikunjungi di dunia dan menduduki peringkat ketiga. Peringkat kedua adalah National Museum of China di Beijing, sedangkan nomor satu adalah Louvre di Paris. 4. Arsip di The Library of Congress Perpustakaan ini terletak di Washington, D.C. dan merupakan perpustakaan terluas di dunia. Perpustakaan ini memiliki lebih dari 167 juta item seperti koleksi buku langka, manuskrip, fotografi, rekaman, peta, grafis, dan banyak lagi hal penting dan bernilai historik lainnya. Perpustakaan ini merupakan perpustakaan riset resmi untuk Kongres Amerika Serikat dan merupakan kantor hak cipta Amerika Serikat. Perpustakaan ini telah mengarsipkan tweet atau postingan sejak 2006 untuk mempertahankan catatan pengetahuan dan kreativitas untuk Kongres dan orang Amerika. Jadi jika kamu posting sesuatu yang memalukan di sosial media, bisa saja menjadi arsip mereka. Beruntungnya pada Desember tahun 2017 perpustakaan tersebut mengumumkan bahwa mereka berhenti mengumpulkan tweet dari semua orang dan lebih selektif di tahun 2018. 5. Hollywoodland Tanda Hollywood yang sering kita ketahui adalah simbol dari mimpi menjadi kenyataan untuk ribuan orang dengan penuh harap yang pindah ke Los Angeles untuk meniti karir di wilayah entertainment tersebut. Tanda Hollywood ini memiliki panjang 107,3 meter yang terdiri atas huruf-huruf penyusunnya yang masing-masing memiliki tinggi 13,7 meter dan menghabiskan biaya pembuatan sebesar $21.000. Pada pembangunan tahun 1923, itu bernilai sekitar $300.000 jika menggunakan standar tarif masa kini. Saat tanda ini dipasang sebenarnya tulisannya adalah Hollywoodland, bukan Hollywood. Maksud dari tanda ini sebenarnya adalah sebagai iklan real estate untuk sebuah distrik kelas atas yang hanya berdiri selama satu setengah tahun. Tapi karena berkembangnya industri perfilman, kepemilikannya dilewatkan ke kota Los Angeles pada tahun 1940 dan empat huruf terakhir dihilangkan untuk mencerminkan tanda yang kita kenal sekarang. 6. Penangkal Petir di The Empire State Building Bangunan tertinggi di Amerika Serikat adalah One World Trade Center dengan ketinggian 541,3 meter, sementara Empire State Building memiliki tinggi 381 meter. Meskipun kalah tinggi dengan One WTC, Empire State Building justru lebih sering jadi langganan sambaran petir. Gedung ini memiliki antena dengan tambahan alat penangkal petir. Hal itu karena salah satu bangunan ikonik New York ini dikenal dengan bangunan langganan sambaran petir, bahkan gedung ini tersambar arus listrik dari petir rata-rata sebanyak 23 kali per tahun. Banyak pernyataan yang menyatakan bahwa tidak mungkin petir menyambar dua kali di tempat yang sama. Namun kenyataannya hal tersebut pernah terjadi pada gedung Empire State Building di mana petir menyambar sebanyak dua kali di tempat yang sama pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2016 dan sempat tertangkap oleh fotografer Hendrik Molke. 7. Patung Liberty Dunia hampir selalu menghubungkan Amerika dengan patung Liberty, sebuah monumen nasional yang banyak ditonjolkan pada banyak film dan bertindak sebagai simbol kebebasan. Patung ini merupakan hadiah dari Perancis untuk Amerika Serikat untuk memperingati 100 tahun kemerdekaannya dari penjajahan Inggris. Sedikit yang tahu bahwa faktanya patung ini terlihat agak berbeda ketika pertama kali tiba di New York dari Paris. Ketika patung tembaga sudah lengkap dan dibawa ke Amerika pada tahun 1886, warnanya cenderung seperti koin 1 sen dolar atau seperti perunggu. Tapi seiring tahun tembaga tersebut mengalami oksidasi yang mengubah warna patung dari emas kecoklatan menjadi biru kehijauan patina seperti yang kita ketahui saat ini. Tentang Liberty